Sebelumnya kami utusan dari pesan bumi langit akan menunaikan puisi karya Taufik Ismail. Indonesia yang berliu dalam doa ku menatapnya. Kau telah sengsara. Malu aku menatap wajah saudaraku para petani. Ketika menatap di abad 21 ini. Tampaklah olehku ratusan ribu desa, jutaan hektar sawah, ladang, perkebunan, peternakan, perikanan. Entah di pedalaman desa, di pantai, dan lautan. Terasa olehku benyut irigasi, pergantian cuaca, kemarau, dan banjir datang dan pergi. Dan tanah airku yang digebak krisis demi krisis. Seperti tak habis-habis terpincang-pincang dan sempoyang. Berjuta wajahmu tampak olehku. Wahai saudaraku petani dengan istri dan anakmu. Garis-garis wajahmu di abad 21 ini. Masih serupa dengan garis wajahmu di abad yang lalu. Garis-garis penderitaan berkepanjangan. Dan aku malu, aku malu kepadamu. Aku malu kepadamu, wahai saudaraku petani di pedesaan. Hidup kami di kota disubsidi oleh para petani. Beras yang masuk ke perut kami. Harganya kalian subsidi. Sedangkan pakaian rumah pendidikan untuk anak kalian. Tak pernah kami kenada ganti memberikan subsidi. Petani saudaraku, aku terpaksa mengaku. Selama ini kami jadikan objek, belum jadi subjek. Berpuluh-puluh tahun lamanya, aku malu. Hasil cucuran keringat kalian berbulan-bulan ini. Bulir-bulir indah kuning kemasan. Dipanen dengan hati penuh kesayangan. Dikumpulkan dan ke dalam karung kalian masukkan. Tetapi sampai pada masalah penjualan. Kami orang kota yang menetapkan harga. Aku malu mengatakan bahwa ini adalah bentuk penindasan. Dan aku berteguh menyaksikan. Dabah yang kalian bakar itu. Bau asapnya merembak keseantarabangsa. Demikianlah siklus pengulangan dan pengulangannya. Hidup kami di kota disubsidi oleh para petani. Karbohidrat yang kalian sediakan. Harganya tak dapat kalian sendiri tentukan. Sedangkan kami orang perkotaan. Bila kami memproduksi sesuatu. Dan bila tentang harga yang mencoba campur tangan. Kami orang kota akan berteriak habis-habisan. Dan mengacungkan tinggi setinggi awan. Kalian seperti bandul yang diayun-ayunkan. Antara suasembada dan tidak suasembada. Antara menghentikan impor beras. Dan mengimpor beras. Suasembada tidak suasembada. Menghentikan impor beras. Dan mengimpor beras. Bandul yang diguyun berayun-ayun. Bandul yang bingung diayunkan. Petani saudaraku. Aku terpaksa mengaku. Kalian selama ini jadi objek. Belum jadi subjek. Berpuluh-puluh tahun lamanya. Aku malu. Di dalam setiap pemilihan umum dilangsungkan. Kepada kalian janji-janji diumpankan. Tapi sekadigus ke arah kepala kalian. Diacungkan pula tinju ancaman. Dulu oleh pemerintah. Kini oleh partai politik. Dan kalian hadapi ini. Antara kesabaran dan kemuakan. Menonton dari kejauhan. DPR yang turun. DPR yang naik. Presiden yang turun. Presiden yang naik. Nasib yang berinsut sangat lamban. Tak ku dengar dari mulut kalian. Sepatah kata pun di ucapkan. Saudaraku. Di tengah krisis ini. Yang seperti tak habis-habis. Kami berdoa. Semoga. Yang selama ini dijadikan objek. Dapat kiranya berubah jadi subjek. Meskipun. Waktunya itu sangat lama. Tetapi. Semua itu kita pulangkan. Kepada Tuhan. Ya Tuhan. Tolonglah. Petani kami. Tolonglah. Bangsa kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.